Jadi barusan gue buka twitter dan nemuin sebuah tweet dari akun hololife japan nih yang ada kayaknya ini pengumuman ya Pemberitahuan audisi dengan karakter yang diumumkan pada bulan Maret tahun lalu Tetapi karena tidak ada kandidat yang memenuhi syarat kami sangat menyesal dengan mengatakan tidak akun Hmm ini agak membingungkan ya kalau tanpa konteks gitu Jadi pas gue coba cari-cari konteksnya sedikit gue barusan nemu postingan juga itu di facebook Yang mana disini ada Neos masih ingat mereka pencarian talent untuk 2 avatar karya KKG dan Parsley resmi ditutup Hmm jadi singkatnya ternyata ini 2 karakter yang seharusnya menjadi bagian dari hololife Itu kayaknya yang 2 karakter ini yang audisinya dibatalkan karena gak nemu karakter yang cocok buat mengisi mereka sebagai Ya singkatnya bisa kita bilang kalau 2 karakter ini gagal menjadi hololife lah Seharusnya bukan karakternya sih maksudnya orangnya yang gak ada buat cocok buat ngisi mereka Yang di audisinya pas yang diadain pada 2020 lalu Pada bulan Maret 2020 itu bahkan udah setahun lalu lewat ya kan Ini aja udah November 2021 Jadi tadi itu ternyata tweet dari hololife tersebut mengumumkan kalau mereka udah Hmm gimana ya bilangnya mungkin bisa dibilang ngedrop 2 karakter ini lah mungkin Jadi gak akan mereka lanjutin lagi Jadi ya itu adalah 2 karakter tadi yang gagal and didn't make it to hololife ya kan Jadi bisa dibilang lost member juga lah kalau kita bilang istilahnya biar keren gitu The lost member of hololife Padahal karakternya kawai sih cuman tadi satu ada yang mirip iris ya kan Dan yang satunya lagi itu agak cuni gitu pakai penutup mata Hehehe ala ala cuni biolah istilahnya Ya sangat disayangkan sih buat para fans padahal menurut gue itu karakternya sangat kawaii ya kan Kalau jadi itu hololife pasti simpernya bisa gue bayangkan cukup banyak ya kan Tapi ya sepertinya memang audisi hololife itu gak main-main Ngebuktikan sampai setahun pun gak ada yang cocok buat ngisi karakternya Jadi ya terpaksa mereka drop gitu Jadi mereka gak mau setengah-setengah mungkin dalam hal itu Ya kita hargai aja keputusan dari hololife ya Dan ya sekian dulu yang bisa gue bahas Sekian dulu sampai ketemu di video pembahasan lainnya Bye bye